how to make whatsapp tick on boot online yes how to make whatsapp tick on boot online jadi untuk teman-temanku untuk cara membuat whatsapp centang 1 tetapi online bagaimana caranya saya akan beritahu untuk triknya dan solusinya ini sangat mudah sekali apabila kalian menginginkan cara seperti ini jadi kali ini saya mempunyai 2 whatsapp 2 whatsapp disini nanti akan saya buktikan apakah benar bisa dan disini saya akan mencoba ngetes ngetesankan contoh seperti ini saya akan klik untuk whatsapp saya supaya whatsapp kita saat di chat sama teman kita menjadi centang seperti ini akan saya kasih tahu untuk trik dan solusinya jadi ada 2 cara supaya whatsapp kita saat di chat yaitu cuma centang 1 cara membuat whatsapp centang 1 tetapi online terus nah jadi yang pertama kita langsung setting ya kita masuk saja ya untuk cara yang menggunakan whatsapp original ini saya ada 2 ya yang pertama settingan ke WAGB atau di WA pihak ketiga yang pertama itu WA original ya kalau WAGB ini termasuk di settingan WAFM, WA Mode, WA Beta itu sama ya settingannya seperti di WAGB ya contoh untuk settingan di whatsapp original dulu ya kalau di whatsapp original caranya sangat mudah ya semaksimal mungkin bisa seperti ini kita langsung klik pengaturan disini kalian klik saja aplikasi scroll saja disini kalian bisa cari yang namanya whatsapp setelah ketemu di klik saja whatsapp tersebut seperti ini setelah seperti ini tugas kalian cukup untuk paksa berhenti sudah terus kalian hilangkan ini whatsapp kalian ini dibuang ke atas sudah ya jadi saat orang lain whatsapp kalian pasti tentang satu yang penting ini jangan kalian buka ya kalau whatsapp kalian ini kalian buka nanti semua pesan akan masuk semua ya jadi kekurangannya beda sama whatsapp yang lain dari whatsapp GB mungkin ya kalau di whatsapp original bisa seperti itu ya dan untuk settingan di whatsapp GB caranya juga sangat mudah ya mungkin whatsapp kalian GB atau FM caranya juga sama kalian masuk saja di whatsapp GB tersebut seperti ini setelah ini kalian bisa klik untuk di titik yang atas setelah ini kalian bisa pilih yang namanya GB setting ya teman-teman ya kalau temanku klik saja GB setting disini kita klik batal kita pilih yang atas sendiri untuk privasi dan keamanan setelah seperti ini kalian scroll lagi scroll saja scroll saja ada tulisan kontak teman-teman ya jadi untuk teman-teman ku langsung klik saja kontak tersebut teman-teman contoh seperti ini ya kalian bisa klik untuk centang biru yang kedua bisa pilih sembunyikan mengetik merekam terus sembunyikan putar tata suara ini kalian centang semua ya nah sudah ini kalian centang semua ya terus setelah ini kalian klik saja oke nah setelah disini untuk group juga ya kita klik untuk group juga kita setting sama ya kita centang semua saja nah setelah seperti ini kalian bisa klik titik 3 ini kalian bisa buang ke atas dulu setelah ini kalian bisa buka web chat nah otomatis bila ada orang yang chat kamu entah itu di group atau di chat pesan pribadi itu akan centang ya centang satu ya nah tetapi pesan tidak akan masuk ya pesan tidak masuk tetapi kadang ada yang masuk ya walaupun ada pesan yang masuk tetapi laporannya di teman kita atau orang lain itu masih centang satu ya nah untuk cara mengembalikannya kalian tinggal klik titik 3 kalian DB setting fatal berdasarkan keamanan kalian bisa menghilangkan centangnya ya untuk cara mengembalikannya hilangkan semua saja ya dan ini sudah ya dan semoga membantu dan terima kasih selamat menikmati